Anda kembali dalam Nusantara Petang, pemirsa kabar duka datang dari industri hiburan tanah air. Aktor senior Rudy Salam menghembuskan nafas terakhir di usia ke-73 tahun Jumat pagi. Jenazah kakak dari Roy Martin dan Chris Salam itu akan dimakamkan di kota Salatiga, Jawa Tengah esok hari. Aktor senior Rudy Salam terakhir saat tengah dimandikan oleh sang istri. Meski langsung dilarikan ke rumah sakit, namun sayangnya warudi tak tertolong. Kenati dikenal sebagai sosok yang tertutup dan enggan menceritakan masalah yang tengah dihadapinya. Namun di batak keluarga besarnya, Rudy Salam juga dikenal sebagai pribadi yang baik dan suka menolong. Terima kasih. Jadi sebenarnya kan Mas Rudy ini sudah cukup lama yang sakitnya. Kemudian ya memang agak mengejutkan karena saya ngobrol sama Rina, istrinya. Ya sebenarnya seperti hari-hari biasa saja. Cuman mulai dua hari ini, Mas Rudy itu sudah tidur terus. Jadi sudah hari ini, sudah males, sudah males, nah terus mati pagi sekitar jam 5 seperti biasa kan istrinya. Istrinya mesti mandiin, karena istrinya memang yang selama ini Mas Rudy gak mau diurus seorang lain. Nah oke, kemudian waktu dimandiin setelah itu Rina melihat kok Mas Rudy udah agak kosong gitu. Pandangan matanya agak kosong. Terus Rina naik ke atas mandilah anaknya. Ya udah, Mas Rudy sempat perhatikan anaknya, tapi sepertinya juga udah tak bisa. Ya itu, terus mereka bawa ke rumah sakit, tapi udah gak datang bertemu. Rencananya jenazah almarhum akan dibawa ke kota Salatiga, Jawa Tengah esok hari untuk dimakamkan. Rudy Salah merupakan aktor senior yang lahir pada 3 Desember 1948 silam. Sejumlah film populer seperti Sejuta Duka Ibu, Rosita, dan Garis-garis Hidup telah dibintanginya. Selain itu, ia juga aktif melanglang buana di layar kaca lewat berbagai sinetron terkenal, seperti pernikahan dini, buku harian Naila, Candy, hingga Nikita. Dari Jakarta, Isandrian Syah, Nusantara TV melaporkan.